Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hikmah, Mahfuzat Iza Sadaqal Azmu Wadohat Sabiru Jika sudah benar keinginannya Maka akan selalu terlihat jalannya Kalau keinginan kita Sudah kuat Maka akan selalu ada jalan Jalan keluar Azam yang kuat Itu setidaknya ada empat Tanda-tanda indikator utama Yang pertama adalah Azam yang jelas Azam yang terukur Keinginan kita Itu terukur Keinginan kita Itu jelas Kita ingin menuju kemana Kita ingin mendapatkan apa Keinginan yang jelas Keinginan yang terukur Akan memudahkan kita Akan memudahkan kita Untuk diberikan jalan keluar Nah kita ingin sesuatu Tapi kita tidak tahu Keinginannya apa Bagaimana Allah itu akan Ngasih jalan keluar buat kita Kalau jelas Maka akan lebih mudah Jalan keluar itu kita dapatkan Azam yang kuat Itu juga ditandai dengan Besarnya keinginan kita Untuk mencapai kesana Kalau ditanya Seberapa besar Keinginanmu Untuk mencapai impianmu Mencapai target-target Yang engkau Akan capai Nah sebesar itulah Yang akan diberikan Jalan keluar Kalau impian kita besar Keinginan kita kuat Itu jalan keluar Itu akan mudah Untuk diberikan Nah bagaimana Allah itu Akan ngasih jalan keluar Kalau kita ini Ragu dengan diri kita Mau kemana Maka Kuatkan Besarkan Keinginan kita Besar sekali Bahwa kita memang Pengen mencapai kesana Nah Tanda bahwa Azam kita kuat Itu adalah Adanya Perjuangan Yang hebat Perjuangan Yang total Untuk mencapai kesana Kita tidak main-main Berjuang Kita berikan semua Yang bisa kita berikan Tenaga kita Harta kita Pikiran kita Apa saja Kita berjuang Secara total Berjuang secara Total Berjuang secara Maksimal Itu yang akan Terlihat Bahwa Oh ini orang Memang punya Azam yang kuat Ketika Perjuangan itu Hebat Maka yang terjadi Itu Semua hal Di sekitar kita Itu Akan Kemudian Membuka Jalannya Untuk kita Dan yang keempat Tanda bahwa Azam kita itu Kuat adalah Pantang Menyerah Allah tidak akan Kasih jalan Itu Dengan mudah Ingin Menguji dulu Kita ini Serius atau Tidak Kita ini Sungguh-sungguh Atau tidak Seberapa besar Keinginan kita Mencapai Impian kita Itu Allah akan Menguji kita Jadi ketika Kita sedang Di uji Itu Allah sebenarnya Sedang ngobrol Lama kita Hai kamu Kamu serius Atau tidak Untuk mencapai Tujuanmu Serius Atau tidak Untuk mencapai Impianmu Ketika Kita Ada tantangan Ada rintangan Lalu Kemudian Kita serius Jatuh Bangun Lagi Jatuh Bangun Lagi Jatuh Bangun Lagi Tahan Banting Dan Pantang Menyerah Maka itulah Tanda-tanda Bahwa azam Kita kuat Dan ketika Azam Kita kuat Maka Allah pasti Akan Kasih Jalan keluar Mahfuzat ini Kembali kepada Diri kita Seberapa besar Keinginan kita Seberapa Hebat Perjuangan kita Seberapa Besar Daya Tangguh Kita Itulah Yang akan Menentukan Jalan keluar Apakah Ada atau Tidak Jadi Kembali Kepada Diri kita Kalau ada Tentangan Rintangan Terus Sabarin Terus Berjuang Tahan Banting Karena Pasti Akan Ada Jalan Keluar Jalan Keluar Itu Akan Jelas Akan Ada Kalau Kita Terus Berjuang Tetap Jadi Orang-orang Yang Tangguh Pasti Bisa Pasti Ada Jalan Keluar Terbaik Salam Wajada Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kalab Sellas D gratitude Is 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 Terima kasih telah menonton!